Laga Perdana Liga Inggris Kembali tersaji mempertemukan West Bromwich Albion kontra Watford yang berlangsung di Stadion Houter Dalam laga tersaji, gol spektakuler yang layak meraih penghargaan Puskas Gol tersebut terjadi pada babak pertama tepatnya menit ke-12 yang dicetak oleh gelandang bertahan Watford yaitu Ismaila Sar Momen itu berawal dari bola muntah duel udara antara back Watford dengan penyerang West Brom Bola mengarah ke Ismaila dengan mudah menahan bola di kakinya Dengan sedikit mengiring bola peluang terjadi saat Ismaila melihat keeper West Brom yaitu Button terlalu maju ke depan Dengan cepat Ismaila menendang bola dari jarak jauh di tengah lapangan Bola meluncur deras ke gawang lawan yang tanpa bisa ditepis Button Button tak bisa berbuat apa-apa karena posisinya terlalu jauh dari gawangnya sendiri Selebrasi girang dari Ismaila karena telah mencetak gol spektakuler tersebut dari tengah lapangan Namun sayang West Brom berhasil membalasnya jelang turun minum babak pertama menit ke-47 yang dicetak oleh Aheron Grant Sampai babak kedua berakhir tidak ada lagi gol tercipta antara kedua kubu Skor bertahan satu sama sampai meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga Statistik pertandingan West Brom lebih unggul dengan 70% penguasaan bola sedangkan Watford hanya 30% penguasaan bola Atas hasil ini West Brom harus puas berada di peringkat 14 klasemen Sedangkan Watford berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris Per-ingkat denganий aberang-se thinking Per-ingkat dengan bahag-sekret press Per-ingkat dengan jason kecil Per-ingkat berada di peringkat menda Perade garanti Per-ingkat dengan bahag-sekret press Per-ingkat dengan apag-sekret?... Terima kasih.